udah sampai, happy birthday to you happy birthday, sukses kamu ngerti ya masya Allah, masya Allah tebarakallah bilang udah dapet bambi yang lebih baik bilang masya Allah tebarakallah kalau joro gak kemana? kalau joro gak kemana? join aja lah kalau mau serius? ya dia maunya serius aja gitu loh insya Allah natalie holscher dari lubuk hati terdalam apakah mungkin untuk masih bisa kembali dengan seorang kangsung? untuk aku, untuk balik lagi kayaknya tidak karena memang ada alasan tertentu yang gak bisa aku kasih tau ke semua orang gue capek banget sakit hati seringan, terus mendem, lu mendem kali lu mendem sih orangnya bener jadi rasanya gak ini gak, ini nya doang enggak nanti aneh loh enggak biar gondrong aja dulu ini ini nangis posesif ya wadah ini udah gerak pas ini ceritakan dulu biar gondrong aja ini gak, atasnya enggak ini nangis iya belum setahun cerai dari Sule natalie holscher minta buru-buru dinikahi Faris natalie holscher dan Faris saat ini tengah berbahagia karena hubungan yang sempat kandas sebelasan tahun lalu kini kembali terjalin keduanya pun sudah tak senggan lagi menunjukkan kedekatan mereka di media sosial baru-baru ini natalie pun mengajak kekasihnya ke acara ulang tahun sang oma luki paloh yang mengenalkan Faris kepada keluarga besar ma gimana nih Faris kata natalie holscher dikutip dari akun youtube miliknya pada sabtu 5 november 2022 oma luki tampaknya merestui hubungan cucunya itu dengan Faris kekasih natalie itu rupanya sudah dikenal sang oma sejak mereka berpacaran belasan tahun lalu natalie holscher mengatakan ia menginginkan hubungan yang serius dengan Faris agar ada seseorang yang menjaganya capeklah main-main serius saja biar ada yang jaga kalau sendirian ngeriah perempuan lagi makanya maunya yang serius saja gitu mah kata natalie sambil melirik Faris oma luki memberi petua pada natalie yang sebelumnya pernah gagal membina rumah tangga dengan komedian sule ia menyarankan agar pasangan itu tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan soal hubungan mereka namun Faris menyebut natalie lah yang menginginkan mereka segera menikah dia buru-buruin mulu kata Faris sambil menyentuh paha natalie oma luki pun menanyakan keseriusan natalie dengan Faris dia serius gak kata oma luki oma luki lalu menegaskan kepada Faris agar tidak menjalin hubungan yang main-main dengan cucunya terserah kamu kalau memang mau serius sorry ya saya ngomongnya tegas-tegas saja jangan main-mainin kawinkan gak main-main tegas oma luki mendengar perkataan oma luki Faris pun menganggup tenang aja kalem aja gak usah buru-buru kalau memang jodoh gak kemana kata oma luki kalau saya mah sudah senang beneran kalau mau serius silahkan lanjutnya lagi rupanya natalie holzer yang hubungi mantan lebih dulu alasannya konsultasi perceraian natalie holzer kini kembali bahagia karena hatinya tertambat oleh lelaki bernama Faris yang rupanya adalah mantan kekasihnya 10 tahun lalu cerita pertemuan kembali natalie dan Faris pun cukup mengejutkan karena rupanya natalie yang berinisiatif mengontak sang mantan terlebih dahulu di acara pagi di acara pagi pagi ambiar trans tv natalie holzer mengungkap awal mula pertemuannya dengan Faris rupanya janda sule ini yang menghubungi Faris untuk konsultasi perceraian seperti diketahui Faris berprofesi sebagai seorang pengacara setelah perceraian sempat konsultasi ke kantornya dia kata natalie holzer yang bikin penasaran host pagi-pagi ambiar Dewi Persik, Nasar dan Drian Ibram meski konsultasi perceraian namun natalie holzer tak menjadikan Faris sebagai pengacara karena Faris pun enggan menangani kasus perceraian natalie dengan sule menurut natalie holzer ia bisa kembali menjalin hubungan asmara karena selama ini masih menjaga silaturahmi karena hubungan baik sama keluarganya hubungannya juga baik ujar perempuan berdarah belanda ini natalie holzer pun tak menampik kalau ia tengah menjalin hubungan yang serius dengan Faris ia pun meminta doa agar hubungannya dilancarkan dia orangnya baik suka perhatian walau kami gak pacaran insyaallah doain aja imbu natalie holzer diketahui baru-baru ini natalie holzer beberapa kali membagikan momen kebersamaan dengan mantan kekasih yang kerap dipanggilnya dengan sebutan papa sayang dipostingan instagram miliknya selain itu Faris juga tampil di kanal youtube natalie holzer baru-baru ini natalie holzer mengungkapkan alasan penyebab kandasnya kisah asmaranya dengan mantan kekasihnya itu saat SMA dulu alasan itu disampaikannya di program pagi-pagi ambiar yang tayang pada kamis 3 november 2022 dulu putus karena masih sekolah akunya masih SMA kan akunya kemana dia kemana ujar natalie holzer dikutip dari matamata.com dia kan di atas aku satu tahun kan kakak kelas tambah ibu satu anak ini natalie holzer mengaku sempat putus komunikasi dengan Faris tapi mereka kembali dekat ketika natalie holzer mengurus perceraiannya dengan sule dia kerjanya jadi lawyer terus sempat konsul sama dia tentang perceraian beber natalie holzer di momen itu natalie holzer menyebut Faris menolak menjadi pengacaranya nggak nggak mau juga dia ngurusin begitu terang natalie holzer dari sanalah mereka kembali dekat hingga berujung kembali berpacaran keputusan natalie holzer kembali menerima cinta Faris pun bukan tanpa alasan dia orang baik perhatian karena hubungan baik sama keluarganya ucap natalie holzer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati